sayang sama orang sayangi dulu orang kamu pingin sopan jauh eh lebih baik lu perbaiki diri lo nah hubungannya apa hubungannya apa orang itu ngomong kayak gitu sama saya jangan pancing manusia kita itu manusia jangan jadi kayak malaikat sosokan giliran kita ladeni nami dp sabar nami dp jangan galak-galak dong kamu tuh gimana sih jadi netizen yang sakit itu adalah orang yang nyala-nyala yang mancing-mancing kita giliran kita ladeni aduh galak banget padahal kalau orang alas cantik lu dp gua cantik gitu ngamuk loh coba kalau 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 perempuan itu baik atau laki-laki itu baik Mami dp cantik deh makasih Mbak juga cantik kenapa sih kayak gitu Mami dipotong-potong videonya zaman sekarang udah pinter langsung aku bawa akunnya banyak kau sekarang ya akun-akun yang dari tiktok mau dari YouTube itu sekarang diam-diam udah masuk penjara sama gara-gara Dewi Persik tapi gua nggak undang wartawan itu bedanya bongkar kan semuanya bongkar kan gua orangnya underground sayang gua orangnya main cantik ya Jadi gua nggak keluar-keluar kayak dulu kalau dulu kan aku keluar-keluar hey akun ini hati-hati pilih ya gua polisiin lo gitu itu masih pernah bu itu masih viral bu itu masih viral di Twitter video-nya kesebar bu oh iya iya bu ya Allah ya udah sayang kabar ya tapi untungnya udah udah banyak videonya udah di takedown kemarin tuh bareng Rachel ya ampun Oh ya kasus itu itu iya ya Allah tapi kasus itu udah kelar kan udah 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 namun udah pakai ini iya ucucu itu baru bestin kita jadi kita sekarang tuh mainnya itu jangan jangan pakai kuar-kuar langsung kalau kalau orang yang masih kuar-kuar itu beratnya tetunya butuh validasi dan diumumkan orang banyak kita udah bukan zamannya kayak gitu main cantik langsung tangkap ya Oh ya toreng-toreng ya sayang ya betul itu saya kalau menghargai orang pasti kita jagain juga betul mbak men di KDP iya sayang Mami operasi biar cantik nih aku operasi opo biar cantik itu udah bu karena hujan netizen gara-gara operasi hidup sama bibir katanya jelek mau operasi dikituin bu nggak jadi dia wah hasilnya udahlah yang alami-alami orang-orang yang operasi-operasi gitu tuh kan paling ya kalau misalkan dia lagi sakit mungkin okelah nggak apa-apa misalkan ada ada sinus atau kayak gimana gitu tapi kalau misalkan kamu udah 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 bagus semuanya udah ini ngapain paling misalkan apa facelift apa sih kayak misalkan pingin dibikin yang muda gitu kayak oh narik ya itu suki lah gitu tapi katanya biar pacarnya makin nempel pacarnya itu sih perempuan tuh suka nempel buku pacarnya sekarang kalau perempuan manapun mau nempel ke pacar lu balikin lagi ke pacar lu berarti yang nempel tuh perempuan-perempuan murahan udah tahu tuh punya pasangan berarti tandanya si pasangan lu murahan juga nah berarti sekarang ini tapi bu bu katanya bukan perempuan botibu yang bikin dia kaget banget tuh bu sekarang saingannya bukan perempuan lagi bu laki-laki bu aduh nah gimana tuh bu nah jolah jelasin gimana tuh bu dia aja pacar aku apa? ha? pak su pak su aku manggilnya oh gitu jadi ini ngambil laki orang juga? nggak lah gila pelakor nggak lah tapi lu pelakor nggak lah kan ini ngalasihnya kalau pelakor botib namanya apa? apa ya? pelakor titi iya kan pelakor titi pelakor titi ini makin malam ini makan makin malam makin bener lagi jalan halo sayang malah jadi rupi maaf ya mas jawa makanya mas jawa ikut deh dalam rumpian ini iya sayang halo assalamualaikum waalaikumsalam mami yang hijau itu kayak gimana mi jawabnya nah yang hijau kalau misalkan kalian mau ngeliat testimoni Aul katanya dia habis makan banyak buah mereka belum mau barengan katanya mau cheers jangan mau cheers katanya eh minta nasi minta nasi oh iya kapan ke Palembang? oh ini ada nanti tunggu November ya doain dia secepatnya ya oh gitu nanti aku pakai ini gembala iya assalamualaikum waalaikumsalam mbak tiga eh di Palembang jangan lupa pilih nomor dua ratu prima coblos ratu prima Dewi pesik bersama mereka hahaha ahah ahah jembal hahaha Dewi anaknya polisi aku bangga anaknya polisi sayang ya aku bangga Bapakku polisi Alhamdulillah berkat Bapakku aku bisa jadi perempuan cerewet aku bisa jadi perempuan tegas aku bisa jadi perempuan mandiri aku bisa jadi perempuan yang yang kuat survive gitu ya menghadapi setan-setan yang sering masuk di tiktok aku ya gitu Alhamdulillah hiroh bilang lamin ya ya Alhamdulillah iya mbak tengku jadi kalau misalkan apa namanya kalau karena aku dididik sama papaku kalau ada yang kalau ada yang ngebully kamu lawan gitu ya begitu pun juga aku ajarkan ke anakku aku punya anak Gabriel umurnya 16 tahun aku bilang sama anakku kalau kamu ibaratnya dibully sama temenmu lawan jangan diam gitu ya jadi kalau perlu bilang sama gurunya bu kasih kesempatan saya untuk wine by one itu baru nah itu rata tau bu dia juga pernah ribut loh bu sama perempuan bu awan nih awan nih bu awan nih ini banget bu itu baru bener gue paling gak demen ribut dia gak mau bu waktu itu dia diadu domba disamperin langsung ditonjok bu sama awan itu baru bener hahaha iya itu baru bener sampe dibotakin bu rambut cewek itu itu baru bener paling gak demen kalau kita itu beribut apa ece-ece-an di apa di sosmed gue tuh paling gregeten kalau udah gue di sosmed berarti ternanya orang itu gak bisa gue jangkau karena mereka kabur terus gitu betul tapi kalau ketemu di jalan abis orangnya nah itu gak senasih bu ketemu itu bener banget gitu eh sai kamu gak usah malu kalau misalkan lu di penjero gara-gara mukul kecuali lu malu di penjero gara-gara PSK terus gara-gara pelakor gara-gara lu ibaratnya nyuri misalkan narkoba lu boleh malu tapi kalau misalkan lu ibaratnya menjaga diri lu lu lagi hajar orang terus tiba-tiba lu di penjara gak apa-apa itu urusan belakang itu urusan belakang malunya kalau gue diajarin bapak gue kayak gitu soalnya betul oke lanjut jualan bu eh jualan lagi ya lanjut sayang aku ya sayang yang gak jualan tas lagi masih jualan sayang jualan tas iya terus jualan Dewi Persik Jewelry juga iya maaf ya sayang ini barusan kita lagi ngerumpi-ngerumpi manja ya oke 20 menit lagi nah kita kasih tau sama kalian semuanya ini tentang apa namanya kolagen lagi jangan bosan ya sama Dewi Persik ya sayang buat ngejuri bareng lagi dimana ini Brunei aku adekku Dewi sayang kangen ngejuri bareng lagi di Indonesia Salam dari Brunei halo sayang ini siapa ya siapa tuh siapa ya siapa ini dari Brunei Darussalam ya yang pernah ngejuri siapa ya siapa ya siapa ya kak boleh pangeran Kelantan pangeran Kelantan kah pangeran Kelantan kah dari mana ini sayang siapa sih yang pernah ngejuri bareng Nita adekku Nita ha ini jangan nanya ke kita kita lebih gak tau bu Brunei Darussalam bentar Nita jadi juri di Indosiar sama gue duh yang mana ya lupa ya gue yang mana ya sayang udah nanti aja kita inget-inget ya nanti kita inget-inget ya sayang hai mas Puffa mantannya Rina ah mantannya Rina siapa ya Rina Nose oh serius bukan sih eh cowok dong dari Brunei mas siapa itu namanya mas siapa sih lupa aku mas siapa itu namanya tau aku mas Anton bukan Prince Martin Rizal bukan Roy orang bukan orang Brunei doktor oh Ray Rue doang bukan ya halo bukan aku Nita katanya oh dia juri cewek Nita dia cewek namanya Nita pernah juri di Indosiar bareng Mami dari Brunei oh inget gak nintang kamu ini enggak pernah jadi juri juga mungkin waktu itu kan gue kalo kenal orang tuh halo sayang halo sayang halo sayang hai sayang tapi kayak aduh siapa ya siapa ya nama itu tapi gue tau gitu 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 nanti videonya aja disini ya sayang jangan lupa mengkonsumsi cool vita ya sayang eh hidupin lampunya hidupin lampunya gelap banget sayang sayang makasih aja Nita Thalia sayangku katanya kan kalo tete Nita Thalia mah bukan orang Brunei hai mas Muzi aku lagi jualan mas Muzi jangan lupa belanja di aku ya mas Muzi ada keranjangnya sayang terima kasih mba Julian Lim jangan lupa belanja di aku mas Fakrul Raji oh mas Fakrul Raji ingat 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 mas Fakrul Raji iya semoga selalu sehat yang ada di Brunei Darussalam mudah-mudahan ada umur panjang kita bisa jumpa lagi amin ya robbal alamin ya shalallah oleh salam oke guys tau lagi jualan tau iya mas Muzi disitu ada keranjang kuningnya ya aku lagi di Brunei sayang apa itu satu bulan oh iya 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 oke guys kita jualan lagi dulu ya oke seperti biasa aku kasih tau bahwa eh ini ada etala seberapa tadi tadi ada yang tanya kopi kita juga ada kopi kopi MCT dan ada juga kolagen yang ini kolagen ini aku kasih tau dulu kolagen sayang apa bedanya kolagen